Komisi Pemilihan Umum mengumumkan secara resmi hasil tes kesehatan dari tiga pasangan Baca Pres dan Baca Wapres 2024 hingga 2029. Ketiga paslon dinyatakan lulus tes kesehatan dan mampu menjalankan tugas sebagai pemimpin negara. Komisi Pemilihan Umum secara resmi menerima hasil tes kesehatan dari tim medis RSPAD Gatot Subroto. Berkas hasil tes kesehatan diserahkan langsung oleh Kepala RSPAD Gatot Subroto yakni Lejen Alberto Spudi Sulistia kepada Ketua KPU Hashim Asyari. Kepala RSPAD Gatot Subroto pun menjelaskan pemeriksaan kesehatan meliputi kesehatan jasmani, psikologi, dan penyalahgunaan narkoba. Hasil dari tes kesehatan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden itu diserahkan ke Kementerian Kesehatan. Sementara itu Ketua KPU Hashim Asyari menyampaikan dari tes kesehatan ketiga paslon baca pres dan baca wapres disimpulkan mampu menjalankan tugas sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba. Hashim Asyari juga menambahkan hasil tes kesehatan ketiga paslon ini sebagai salah satu syarat dari perkas pendaftaran Pilpres 2024-2029. Membuat kesimpulan tentang dua hal tadi, mampu atau tidak mampu untuk menjalankan tugas sebagai presiden atau wakil presiden. Kemudian yang kedua, terdapat atau tidak terdapat penyalahgunaan narkotika. Itulah yang kemudian sudah dirumuskan oleh tim pemeriksa kepada hasil pemeriksaannya dan kemudian telah diserahkan kepada KPU. Hasil-hasil pemeriksaan tersebut sudah kami lakukan rapat secara sidang pleno sehingga kami sudah memperoleh sebuah penilaian hasil pemeriksaan dan secara legal formal hari ini saya sudah menyerahkan kepada Ketua KPU Republik Indonesia untuk menjadi bahan pertimbangan dan pelaksanaan tahapan pemilu selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.